Selamat pagi, kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara mencatat utang yang dimiliki pelanggan bengkel Jadi ketika ada pelanggan yang utang, kita bisa mencatat dengan mudah melalui aplikasi bengkel baik Aplikasi bengkel baik bisa didownload melalui Playstore Caranya ketikkan bengkel baik pos, yaitu install disini Fitur terbaru bengkel baik pos bisa mengirim struk via WA Ada buku pihutang, buku pihutang inilah yang akan kita gunakan untuk mencatat pelanggan Yang memiliki utang Jadi istilahnya kita mencatat pihutang untuk utang yang dimiliki pelanggan Oke, langsung saja Setelah terinstall, maka selanjutnya kita membuka aplikasinya Oke, di menu ini langsung muncul menu buku pihutang dan buku kas Untuk mencatat pihutang atau utang yang dimiliki pelanggan, kita menggunakan menu buku pihutang ini Klik disini Setelah itu akan muncul daftar pelanggan yang memiliki utang pada kita Dan total saldo yang dimiliki semua pelanggan, ini adalah total saldo pihutang kita atau utang yang dimiliki pelanggan Totalnya ada 360 ribu Oke, untuk menambah pihutang baru, kita bisa menggunakan menu ini, pihutang baru Misal seorang pelanggan namanya Jam Roli Nomor telponnya misal 08222 551 482 Entah hati nomornya siapa Untuk uji coba saja Nominalnya Nomor telponnya 500 ribu misal Catatan misal Utang untuk Pembayaran jasa Service Oke Setelah itu klik simpan Oke, penambahan pihutang berhasil Maka disini akan ada satu tambahan dari pelanggan yang namanya Jam Roli Oke Sekarang total pihutang yang kita miliki adalah 860 ribu Begitu Cukup mudah bukan Oke, kalau kita misal menerima pembayaran dari Jam Roli suatu saat Maka kita bisa menggunakan menu menerima ini Menerima uang dari Jam Roli Berapa? Catatannya apa? Kalau misalnya Jam Roli Utang lagi Kepada kita Maka kita bisa menggunakan menu Pemberi ini Kalau Mau lihat riwayat pembayaran Atau riwayat utangnya Jam Roli Maka kita bisa menggunakan menu riwayat Cuma ada satu Yaitu pembayaran jasa dan service Kalau mau mengingatkan Jam Roli masih punya utang wadah kita Tanpa Merasa Baper-baperan Karena ini diingatkan menggunakan sistem Maka bisa menggunakan menu ini Ingatkan Pengingat ini dikirim menggunakan nomor WA-nya Bengkal baik Jadi Bukan atas nama kita sebagai pengirim Jadi Jam Roli merasa Itu sebagai Pengingat dari Orang lain Pihak ketiga Oke Saya tidak akan mengingatkan Untuk sekarang Jadi Untuk mencatat dihutang Seperti itu Cukup mudah bukan? Silahkan dicoba Terima kasih telah menonton!